Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah saya baru bisa hadir disini Saya Bang Ai Dari Desa Kliwet Kebetulan saya punya komunitas budaya sanggar sapu jogan Kebetulan Kang Acep ini salah satu ketua penasehat dari kami Yang saya tangkap dari tangkapan liar saya syair buya ini adalah untuk meng-counter para pengkritisi-pengkritisi ketetapan Tuhan Jadi isinya tentang sudah bercerminlah terhadap diri sendiri saja jangan bercermin terhadap orang lain Itu yang saya tangkap ini sangat dalam tapi saya tidak mampu mengejar dalamnya syair tadi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi masalahnya begini ya Banyak hal-hal yang sesungguhnya Ada begini Ada introspeksi Ada ekstrospeksi Ada ke dalam dan ke luar Kalau kita bisa mungkin bisa lebih jujur ya Tapi kalau introspeksi ke dalam ada keberatan-keberatan psikologis Karena kita ini sulit untuk jujur dengan diri kita sendiri Itu kelemahan-kelemahannya Makanya kita tidak bisa self-correction Morki sendiri itu akan lebih sulit Perlu didukung dengan koreksi dari luar Bahasa jauhnya gini Metan itu mah sejin mah gampang Metan itu mah debek mah anggel Paham gak? Paham Mencari kutuk di kepala sendiri susah Kalau kutuk di kepala orang lain mudah Itu masalah kejujuran kita sendiri Kita melihat diri kita sendiri itu tidak mudah sesungguhnya Ada kejujuran Ditambah lagi Ini kritik-kritik sosial yang berkembang di medsos Yang tidak beraturan seperti ini Tidak ada tata krama, hantam, kromo saja Enggak mengenai itu orang lebih tua Orang enggak ada semuanya Anggapnya setara langsung dikapirkan Dibidahkan, dimurtadkan Ini saya gak mengerti geja semacam ini Sampai kapan ya kan berakhir Apa tidak bisa ditertibkan lagi Ini kan tidak nyaman kita nih Apa itu kritik? Itu bukan kritik Itu hanya hujat-menghujat Mencaci-mencaci Iya Ya begini Saya sendiri berpengalaman dalam hal kritik-mengkritik Tegur-menegur Memang dalam agama Islam Itu sepertinya ada Kewajiban komunal Yang namanya Maaf, mohon izin Ya gimana boleh saya berpendapat Ya silahkan Apapun kan saya orang kampung Enggak paham Tapi saya ingin membandingkan diri Menyampaikan Ya silahkan Sudah mohon-mohon Begitu kita plok Menyampaikan Marah kok Jangan mengguri saya Itu berulang-ulang Terjadi Apalagi saya datang dengan bertolak Pinggang Kapir Murtad Musrik Neraka Bagaimana itu etikanya Apakah seperti itu Anda berdakwah Itu cara menegak Anda Kepada anak juga Nggak boleh Kamu salah Begitu Bukan begitu Caranya Ini kan menjadi liar Semacam ini Saya menegur Seorang imam Mesid Yang kita bina Pak Asyap Kita ketua Forkim kan saya Membina para imam-imam mesid Untuk meningkatkan Kualitas ibadah umat Termasuk bacaan fatihan Sebagainya Saya sengaja Keliling Untuk mengecek Keberhasilan penataran Dan latihan itu Ya masih ada imam yang Bacanya masih salah Ya itu ketika baca Ar-Rahmani rohim maliki Ar-Rahmani rohim maliki Seharusnya kan Ar-Rahmani rohimi Maliki Bukan Ar-Rahmani rohim maliki Bukan diidromkan Selesai Sholat Saya temui Saya sanjung dulu Supaya jangan tersinggung Suaranya Merdu Senang kan Supaya jangan tersinggung Tajudnya Lumayan Bagus Lagunya Enak Hanya saja Pada waktu Kita Membaca Wasol Ar-Rahmani rohim maliki Itu jangan diidromkan Ar-Rahmani rohimi Maliki Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmani rohimi Maliki Iyakana budu Iyakana Iyakana say Nuh Bukana say Ini Itu ilmu Tajudnya Seperti itu Apa Berterima kasih Tolak Pinggung Pirang tahun Insilannya Mondok Berapa tanggung Santrinya Imam itu Tidak tahu Saya ketua Ajar Karena Tidak pernah Hadir Bayangkan Meneguhi orang Sudah Saya sanjung Dulu Tetap Tersinggung Apalagi Saya datang Tidak Sholat Sahnya Tarik Bajunya Mundur Itu Kurang ajar Namanya Jadi artinya Bahwa Itu Namanya Mengkritik Itu Ya bukan Berarti Cacimaki Lebih halus Lebih Baik Sejarah Kritik Mengkritik Sosial Ketika Dulu Rata-rata Raja Diktator Semua Yang Pertama Kali Melakukan Kritik Sosial Dengan Cara Yang Paling Santun Itu Adalah Ibnul Muqaffa Dalam Kitabnya Kalilah Wadimna Animasi Cerita-cerita Binatang Jadi Cerita Tentang Kehidupan Binatang Kalau Dia Itu Macan Berarti Dia Raja Kalau Kancil Itu Filosofnya Kalau Kera Itu Rakyat Jelatanya Cerita Dalam Apa Namanya Cerita Binatang Animasi Cita-cerita Binatang Itu Untuk Mengkritik Kebijakan Kebijakan Sosial Sampai Sekarang Ada Bukunya Dan Itu Lebih Santun Akhirnya Raja Tersenyum Mendengarkannya Karena Tidak Menohok Jadi Artinya Begini Kulil Hak Walau Kana Murron Itu 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 Bukan Begitu Mananya Katakan Kebenaran Sekalipun Pahit Ya Kalau Pahit Tolong Jangan Dikasihkan Orang Silahkan Makan Lo Sendiri Obat Saja Untuk Anak-anak Yang Dipungus Dengan Gula Apalagi Kita Menjabatkan Kritik Langsung Murtad Dikapir Kok Begitu Caranya Orang Yang Memurtad Murtad Dengan Orang Lain Sudah Murtad Sendiri Kok Orang Yang Mengkapir Kapir Sendiri Memangnya Urusan Murtad Kapir Itu Kan Urusan Hati Memangnya Anda Tahu Hati Orang Itu Saya Kira Mungkin Saya Tidak Terus Sekalapun Demikian Saya Tidak Pernah Membantah Tidak Pernah Menjawab Ketika Ada Orang Mengkritik Saya Sekeras Itu Sekasar Itu Tetap Saya Menghormatinya Apa Salahnya Menghormati Orang Itu Persoalan Terima Kasih